Pemirsa, momen libur Idul Fitri dimanfaatkan sejumlah orang untuk mengunjungi tempat wisata, salah satunya di Tanah Lot, Bali. Ribuan wisatawan memadati Tanah Lot untuk menikmati pemandangan eksotis pura di atas Batu Karang. Ribuan wisatawan domestik dan luar negeri memadati wisata Tanah Lot, Desa Braban, kediri Tabanan, Bali. Bahkan pada momen libur baran, jumlah wisatawan melonjak dua kali lipat, hingga 7 ribu orang per hari. Menurut pengelola, kenaikan jumlah pengunjung khususnya wisatawan domestik mulai terlihat sejak hamil tiga lebaran. Kalau kita prediksi seminggu setelah lebaran ini pasti akan meningkat. Itu puncaknya itu diprediksi sampai menyentuh berapa Pak? Sampai 10 ribu atau? Kalau kami prediksi sih mudah-mudahan sampai 10 ribu, tapi biasanya hasil 7 ribu, 6 ribu, 7 ribu, atau sampai 8 ribu biasanya. Waktu terbaik untuk menikmati kawasan Tanah Lot adalah saat sore hari atau jelang matahari terbenam. Jika air sedang surut, wisatawan dapat berjalan-jalan hingga bibir pantai, sambil menikmati pemandangan pura di atas batu karang besar. Bagi yang ingin mendapat pengalaman spiritual, pengunjung bisa mendapatkan tirta pengelukatan atau air suci pembersihan di bagian bawah pura Tanah Lot. Karena biasanya saya kerja di Jakarta, kalau di Jakarta tidak ada tempat wisata seperti itu. Jadi saya ingin santai-santai di tempat alam, jadi saya ke Tanah Lot. Ini baru pertama kali ke Tanah Lot? Iya. Gimana kesan-kesannya? Suasananya enak sekali, tapi sayangnya undung. Mendung ya? Iya, mundung. Tidak semua pengunjung boleh memasuki bagian dalam pura Tanah Lot. Jika ingin masuk ke dalam area tersebut, pengunjung harus berpakaian adat lengkap dan membawa sarana persembayangan. Dari Tabanan Bali, Bagus Alit, AYUS, Laporga.